Intro Oke teman-teman, ini ada soal Jadi ini diketahui Sebuah satelit itu mengorbit planet Tepat di atas permukaan planet Dengan kecepatan V Kelajuannya V, lalu kita ditanya Kita diminta untuk menunjukkan bahwa V lolos adalah Kecepatan atau V yang dibutuhkan Untuk lolos dari pengaruh Gaya gravitasi Oke V lolos itu ini ya teman-teman V, ouch, salah Langkah pertama kita tulis dulu V lolos V lolos itu Akar 2G Kali M per R Ini apa? Kita bahas nanti Oke Jadi di langkah kedua Kita akan jelaskan V lolos ini Kenapa kok bisa Disebut sebagai V yang dibutuhkan Untuk lolos dari pengaruh Gaya gravitasi Kita ini ya Mulai dengan konservasi energi Jadi konservasi energi itu Menyatakan bahwa Energi total dari sistem Yang terisolasi itu Tetap ya Tidak berubah Dalam turunannya Kita akan Ini Bikin Permisalan Sebuah roket di bumi Sistemnya ini terisolasi Maka Seperti ini Ini K Itu energi kinetik Ditambah U Atau energi potensial Itu akan sama K2 Plus U2 Ini Kondisi 1 Kondisi 2 Itu sama Soalnya jumlah dari kedua ini Energi mekanik kan Itu konserv Itu kan ya Sekarang Energi kinetik itu kan Setengah Mv kuadrat Ya kan K itu Setengah Mv kuadrat M itu masa Masa benda ini Kita tadi kan Asumsikan roket Jadi M itu masa roketnya Lalu V itu Kecepatan roketnya Nah sekarang Energi potensial Energi potensial kan Energi yang dihasilkan Dari Objek Relatif terhadap Sistem tersebut Relatif terhadap Bumi Dalam kasus ini Oke Energi potensial itu Karena gaya gravitasi Sifatnya itu menarik Energi potensial roket Itu akan selalu negatif Kan ya Nah semakin mengecil Ketika semakin Dekat bumi Ya kan Dengan demikian Energi potensial Dalam sistem roket Bumi itu Kita tulis Ini Minus G M besar M kecil Per R G itu konstanta gravitasi M itu masanya bumi Dan R ini adalah Jarak antara Kedua pusat masa Jadi pusat bumi Sama pusat masa roket Oke Sekarang kita ganti Ekspresinya Dalam kondisi Kedua K nya 0 U nya 0 Jadi kita Definisikan Si kecepatan Nolus itu Sebagai kecepatan Dimana Energi kinetik Dan energi potensial Dari roket tersebut Sama dengan 0 Jadi Setengah M V kuadrat Minus Ya kan Kan ini minus Kita tulis minus Meskipun disini plus Minus Jadinya Minus M M per R Sama dengan 0 Ya jadinya Kita dapetin Setengah M V kuadrat Sama dengan G M M per R Kita coret M nya Jadi dapetnya V kuadrat Sama dengan 2G M per R Ya kan Dapetnya V sama dengan Akar 2G M Per R Dengan G ini konstanta Gravitasi Dan M Masa Bumi Oke Jadi ini adalah Kecepatan Lolos Dari roket Tersebut